Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel jamaah Faris 232 iya di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi sprayer elektrik yang tidak bisa di cest atau chargernya serta ampun indikator chargernya selalu berwarna hijau teman-teman nah ini ketika di cest padahal sprayer elektriknya sudah lemah teman-teman namun ketika di cest nah C sebentar dia sudah berwarna hijau apalagi kalau chargernya sama sekali tidak bisa berwarna merah itu lebih parah lagi teman-teman nah ini charger sebentar nah ini sudah tidak bisa berubah ke warna merah lagi teman-teman padahal ketika kita nyalakan nah ini saya nyalakan sprayernya Hai putarannya sangat lemah teman-teman nah Hai tapi di charger dia tidak bisa mengisi kalaupun mengisi dia cuma sebentar teman-teman nah ini agak mandingan ketimbang yang tidak bisa berubah ke warna merah jadi cara menganalisanya yang pertama kita pastikan kalau charger kita dalam keadaan bagus sini pertama-tama disini saya menggunakan apometer dan saya cek nah teman-teman disini terbaca 14,6 berarti charger yang saya pakai masih bagus berarti tidak bermasalah pada chargernya Oh ya kalau teman-teman tidak mempunyai apometer seperti ini teman-teman bisa minjam charger yang masih bagus punya tetangga selanjutnya kalau teman-teman sudah minjam charger punya tetangga yang masih bagus kita colokan juga kita cek namun masih tetap sama seperti charger punya kita berarti dapat dipastikan kalau baterai atau akinya yang bermasalah teman-teman soalnya charger yang kita pakai masih lebih bagus namun tidak bisa mengisi berarti baterai atau akinya sudah tidak menyimpan lagi teman-teman jadi harus kita ganti akinya menggunakan aki yang baru nah disini kebetulan saya sudah menyediakan aki atau baterai yang baru langsung kita bongkar nah ini aki baru teman-teman kalau kita bongkar penutup bawahnya ini teman-teman dan kita ganti akinya nah untuk penggantian akinya sangat mudah teman-teman cukup kita lepaskan kabelnya ini nah disini ada dua kepala aki jadi satu plus dan satu min kita lepaskan kabel yang disini dan kita pasang ke sini selanjutnya kabel yang disini kita pasangkan ke sini nah untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna agar pengapiannya lebih maksimal usahakan mempergunakan solder teman-teman nah kalaupun teman-teman tidak kalaupun teman-teman tidak mempunyai solder maka bisa teman-teman lilitkan ke kepala akinya ini kita masukkan dan kita lilit selanjutnya kita kasih slow tap supaya kabelnya tidak bergerak lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah saya ganti teman-teman sekarang langsung kita coba on kembali kita dengarkan wow ini dinamonya sudah kencang teman-teman teman-teman Wow sekarang di cispon sudah bisa mengisi teman-teman nah berarti sudah selesai permasalahan kali ini tinggal kita pasang dan bisa kita pergunakan seperti semula oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih pada Allah subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati